Ini dari BAC Mojokerto, sebelumnya mengucapkan Binala Aydin Walpa Aydin, maaf lahir dan batin untuk semua teman-teman otomotif di seluruh Indonesia dan juga para pegudang-pegudang BAC. Terima kasih telah menonton! 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 Yamaha Bison disini kita tambahkan stabilizer stank agar menjaga kestabilan stank itu sendiri ya kan untuk panel-panel holder masih kita gunakan dari original Yamaha Bison di bagian sebelah kanan dan juga sebelah kiri lanjut kita menggunakan nah ini bagian yang sedikit limited edition ya kan jadi buat teman-teman mungkin udah enggak asing lagi dan familiar juga ya dengan spion ini nih spion dari original bawaan Yamaha MT25 dengan dimensi seperti ini dan banyak fitur yang jarang motor-motor ada nah disini dia bisa banyak diputar maksudnya fleksibel banget dan untuk posisi dimensi kaca juga lebih lebar dengan harga yang cukup lumayan gitu kan untuk posisi barunya kita harus tebus kita harga 750-850.000 untuk pasang spion ini oke kita lanjut untuk bagian speedometer untuk speedometer ini sendiri masih kita gunakan dari original Yamaha Bison lanjut untuk posisi stop depan stop depan kita masih menggunakan dari original Yamaha Bison karena untuk Yamaha Bison sendiri untuk dimensi dan juga untuk proporsionalnya untuk konsep motor-motor gambot seperti ini udah mumpuni jadi tetap kita pertahankan lanjut untuk bagian lampu-lampu ini untuk bagian lampu-lampu depan kita menggunakan day maker ukuran 7 inci dengan moral cycloc dengan tampilan ada halo ring seperti ini untuk jarak dekat seperti ini dan ini jarak jauh seperti ini cukup untuk penerangan malam mari kita lanjut ke bagian sein kita menggunakan dari produk aftermarket LED untuk bagian kanan kiri dan juga depan belakang dengan nyala dua sisi seperti ini untuk pemakaian slebor di sini slebor depan dan slebor belakang kita gunakan pascom dan juga kita tambahkan sedikit cover di bagian bagian kanan kiri agar mendapatkan tampilan yang cukup besar menyebabkan kedatangan kedatangan di bagian ini sendiri ya kan lanjut untuk pemakaian body posisi bodi tengah kita menambahkan bagian tanah kiri kita tambahkan tubular seperti ini jadi untuk bagian tubular kita menggunakan sistem bending ya kan jadi jadi untuk hasil finishingnya juga lebih rapi tanpa ada potong-potongan last di bagian tekuk-tekuk aneh kan karena kita menggunakan bending Oke lanjut untuk bagian body kita tambahkan untuk cover kanan kiri dan juga cover kaki di bagian tengah menggunakan bahan fiberglass untuk menambah bentuk bulat si bagaimana sendiri untuk posisi tanky tanky ini kita menggunakan bahan plat satu mili dengan ketebalan satu mili dengan bentuk yang dari Ducati Scrambler 1100 dikombinasikan dengan tutup tanky original dari Honda Megapro agar untuk pemakaian harian dan pemakaian jangka panjang dia bisa lebih aman untuk penggunaan harian di sini kita tambahkan sedikit pemanis cover ya kan kita juga custom dari BAC dengan matras menggunakan fiberglass hijau untuk bagian kelecok kita gunakan bahan press agar untuk pemakaian di harian juga tidak sembuh air seperti itu untuk bagian belakang kita tambahkan bagel dari original Honda Tiger agar menambahkan kesan bodi ini serasi dengan bodi bagian depan agar tidak mengerucut di bagian belakang di sini kita tambahkan sedikit pemanis cover untuk bagian bodi belakang kanan kiri menggunakan babi berbelak juga dan untuk bagian stop line kita menggunakan produk aftermarket dan juga dengan penerangan lampu LED agar untuk posisi pencahayaan lebih terang dan juga untuk ketahanan lebih lama Oke kita lanjut untuk bagian kaki-kaki ya untuk bagian kaki-kaki kita mulai dari kaki-kaki depan kan kita menggunakan dari original Yamaha Sabri dengan invensi 2,75in di bagian depan dan juga 3,5in di bagian belakang berikut dengan di depan belakang kita masih menggunakan dari original Yamaha Sabri berikut dengan menggunakan ban kita menggunakan ban dari Corsa Cross SS untuk ukuran yang depan 120x80 ring 17 dan untuk yang bagian belakang kita menggunakan ukuran 130x80 ring 17 di sini untuk bagian kaki-kaki kita lanjut di bagian sektor mesin ya kan untuk bagian sektor mesin untuk motor ini performa udah kita tingkatkan jadi untuk performa motor ini kita udah board up untuk posisi pistonnya menggunakan diameter 66mm jadi otomatis motor ini kedongkrak jadi sekitar 198cc lah jadi udah bulat 200cc seperti ini untuk pemakaian kaburator kita menggunakan aftermarket tipe PWL 28mm itu mengimbangi performa mesin ini karena pemakaian motor ini digunakan untuk pemakaian harian juga jadi kita untuk mengimbangi sulpanas kita menggunakan peningin berupa oil cooler dari original VR kita pasangkan di Yamaha Bison ini dengan merubah sistem jalur oli kita cor lagi dan kita bubut untuk posisi jalur oli keluar jadi melewati pendingin oil ini oke dan lanjut untuk pemakaian gas buang untuk pemakaian kenal pot untuk leher udah kita custom dan kita balut dengan exhaust wrap berwarna titanium untuk motor ini lanjut untuk pemakaian kenal pot kita kita menggunakan dari original Kawasaki Ninja 250 kartu kita menggunakan produk original ya untuk pemakaian foodstay belakang kita menggunakan dari original Yamaha Sape untuk bagian kanan kiri dengan posisi kita rubah dibuka rangka dan untuk levelnya kita menyesuaikan dengan posisi yang kita butuhkan di motor ini lanjut untuk di posisi kaki-kaki bagian belakang untuk pengereman kita gunakan dari original Kawasaki Ninja yang kita terapkan di motor Yamaha Bison ini pengereman original karena pengereman salah satu part yang tidak boleh kita lewatkan karena fungsinya sudah berhubungan dengan nyawa kan keselamatan sangton dunamotor gitu jadi untuk safety tetap kita prioritaskan dan juga untuk tampilan juga kita ke depan untuk bagian kiri bodi disini kita menggunakan kiri dari original Yamaha Sape karena untuk menarik depan yang cukup berat ya kan dengan posisi badan yang konsor dan juga kaki-kaki yang besar jadi kita gunakan kiri belakang 47 dan depan kita gunakan 14 untuk rantai sendiri kita gunakan dari produk aftermarket Lico S Sipa SVT yang udah familiar di teman-teman backup semua ya lanjut kita untuk bagian kit plate nah ini salah satu bagian yang sering kita kerjakan dan sering kita buat ya di motor-motor untuk custom kerjaan DHC ya jadi setiap bahan kit plate yang kita gunakan dan kita untuk model selalu berubah dan selalu menyesuaikan dengan bentuk motor yang kita custom karena untuk kita sendiri untuk cara tampilan juga mempengaruhi performa juga saat dipakai di jalan dia juga menerima kasih dari benturan batu-batu dan benar terakhir di bawah ya kan untuk bentuk selalu kita ubah dan kita update agar yang tidak terlalu sama dengan motor-motor yang sudah kita kerjakan untuk bahan sendiri kita menggunakan bahan plat PC oke sekian untuk sedikit review dari kita ya untuk motor bakong ini karena motor ini setelah ini akan kita kirimkan ke owner nya di kota di kirmala seperti sebelum yang di kita jelaskan untuk motor ini kita namakan bakong tapi untuk si owner sendiri tidak mau tertulis nama bakong dengan bahasa latin jadi kita selipkan sedikit aksara jawa disini dengan bunyi bakong dan sedikit beberapa kemanis agar terlihat kesan jawanya secara keseluruhan motor ini kita menggunakan warna hitam dong dan sedikit perpaduan dengan hitam glossy karena tanpa menik sendiri menginginkan motor ini tampil gagal tanpa banyak warna gitu kan agar terlihat lebih maju juga mungkin ya kan karena ini kita menggunakan konsep apa ya simple minimalis juga karena setiap customer selalu untuk menginginkan motor sesuai dengan keinginannya jadi kita mencoba untuk merealisasikan seperti itu untuk finishing seluruh di motor ini kita gunakan produk dari Blinken baik Microsoft dan Bosnia terima kasih udah pantengin channel kita terus di film kita agar terus update untuk cerita-cerita terbaru berbagi trik-trik terbaru untuk otomotif Indonesia tetap komen like share channel kita boost auto concept channel dan juga agar terus bisa menginspirasi dan memotivasi dunia otomotif Indonesia salam dari dunia motivasi boost auto concept selamat menikmati